Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengerjaan rehabilitasi jaringan irigasi bendungan bili-bili yang merugikan negara sebesar 1,66 miliar rupiah. Kedua tersangka berinisial MB dan M. Penetapan ini merupakan langkah penting dalam penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara. MB merupakan Direktur CV Latte B Group. Sementara M, selaku pelaksana di lapangan sekarang, sekaligus pendamping dari Direktur CV Latte B Group. Kasus ini melibatkan proyek rehabilitasi jaringan irigasi yang seharusnya meningkatkan efisiensi dan kapasitas bendungan, namun diduga mengalami penyimpangan yang berdampak pada kerugian negara. Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa menemukan bukti kuat yang mengarah pada keterlibatan kedua tersangka dalam korupsi ini. Kasus rehabilitasi jaringan irigasi di bendungan bili-bili ini, pada tahun anggaran 2021 dengan anggaran sebesar 7.933.559.664 rupiah. Dia menyebut, dalam kasus tindak pidana korupsi ini kerugian sekitar 1.066.954.001 rupiah. Kasus korupsi ini terungkap setelah adanya aduan dari lembaga Lepace. Salah satu dari dua tersangka yang berasal dari Kabupaten Pangkep harus dijemput paksa di rumahnya karena tidak memenuhi panggilan yang telah dilayangkan oleh penyidik Kejari Goa. Kesempatan ini kami akan peselilis masalah tindak pidana korupsi yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi bili-bili dengan panggung anggaran sebesar Rp7.900.000.000 rupiah. Nah, pelaksana CP Latimer Group dengan direkturnya Tersangka MB. Kemudian ada pelaksanaan di lapangan yaitu tersangka MB, sanggup pelaksanaan laguan, sanggup pelaksanaan laguan, sanggup pelaksanaan laguan, sanggup pelaksanaan laguan pendamping dari direktur CP Latimer. Nah, dari pagu anggaran Rp7.900.000.000 ini, perhitungan kerugian BPKP sebesar Rp1.066.000.000 rupiah. Jadi mereka berdua ini disangka melalui pasal primer, pasal 2 ayat 1, junto pasal 55, kemudian subsider pasal 3, junto pasal 55, ayat 1 ke 1 KWP pidana. Ancaman hukuman Pak? Ancaman hukuman untuk pasal 2, 20 tahun, yang paling singkat, 4 tahun. Kemudian untuk pasal 3, jamannya 15 tahun.